Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Muldoko memimpin apel kesiapan prajurit TNI di wilayah Kodam Jaya, Jakarta dalam rangka pengamanan pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin 7 Juli 2014. Apel tersebut melibatkan sekitar 2.500 prajurit TNI dari Kodam Jaya, Kostrat, Kopassus, Marinir, dan Paskas, serta materi terdiri dari 30 unit truk, 4 ambulans, 1 mobil komob, 400 sepeda motor berbagai jenis, 30 panser anoah, 1 unit tim jihandak, dan 3 unit heli. Hadir dalam apel itu Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetyo, Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, dan Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Letan Jenderal TNI Munir. Ketiga komandan pasukan khusus TNI juga hadir yaitu Komandan Kops Marinir TNI Angkatan Laut, Marinir TNI Mayor Jenderal Marinir Faris Washington, Komandan Jenderal Komando Pasukan khusus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, dan Komandan Kops Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Herpin Ondeh. Sejak minggu, personil TNI di seluruh Indonesia dalam status siaga 1 dan bersiaga di pos, unit, dan kesatuan masing-masing. Status siaga 1 tersebut dicabut hingga keadaan dianggap aman. Panglima TNI dalam pengarahannya memerintahkan agar prajurit di lapangan dalam melaksanakan tugas tetap netral, tegas, dan profesional, dan tidak ragu-ragu dalam bertindak sesuai prosedur yang berlaku dan semua langkah-langkah yang dilakukan prajurit harus terukur dan proposional. Apabila terpaksa harus dilumpuhkan, maka tindakan untuk melumpuhkan dilakukan dengan cara-cara yang tidak mematikan. Ini dengan baik dalam menjalankan pencoblosan pada tanggal 9, saya mengharapkan masyarakat tidak ragu-ragu. Ini demi masa depan bangsa Indonesia. Jangan takut, jangan ragu-ragu, percayalah kepada kamu. Saya hibu juga, jangan banyak yang meninggalkan Indonesia untuk pergi keluar. Jangan, yakin, panglima TNI ini bisa memberikan perasaan nyaman dan aman, beserta untuk polisi. Terserah, tak boleh. Seluruh rakyat Indonesia mengharapkan kesiapan seluruh prajurit TNI agar tercipta kondisi stabilitas keamanan yang baik. Untuk itu, kehadiran prajurit sekalian sungguh-sungguh memberikan rasa aman yang nyata dan kendali operasi hanya satu komando, yaitu di tangan panglima TNI tandasnya. Terima kasih.